Perwakilan Starship Entertainment mengungkapkan bahwa Sistar memiliki aturan bahwa grup tersebut akan bubar Dan Sistar ini juga pada akhirnya tidak bisa mematahkan kutukan Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya Nah untuk hari ini kita akan ngebahas tentang alasan dibalik bubarnya Sistar yang sebenarnya Dan kemanakah member-member dari Sistar sekarang? Wait, tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang itu bersama-sama Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta Jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Mana nih suaranya K-popers generasi kedua? Ada yang nonton video aku nggak? Kalau ada yang nonton ntar langsung aja absen di kolom komentar, aku pengen cek one by one Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa Sistar ini merupakan salah satu grup generasi kedua Dan baru-baru ini adalah salah satu ex-member dari Sistar, yaitu Hyo Lin Itu sudah mengikuti acara Queendom Dan untuk Hyo Lin, dia itu emang bener-bener kayak menguasai banget Queendom Udah dua minggu berturut-turut menjadi number one dengan poin yang perfect Meskipun dia tampil solo ya, ia juga membuktikan bahwa kualitasnya emang bener-bener oke banget Vocal, dance, stage presence, arrangement lagu, dan semuanya Hyo Lin melakukan dengan sangat-sangat baik Jadi nggak heran kalau banyak yang menyukai Hyo Lin Bahkan yang non-fans, yang menonton pertunjukan Hyo Lin itu bener-bener mengakui bahwa Hyo Lin emang kebak Dan makanya guys, banyak yang bilang bahwa Hyo Lin kayaknya bukan ikut kontes ya Hyo Lin ini mau konser sendiri kayaknya ya Dan aku juga setuju sih dengan pendapat kalian Lalu dia juga merupakan pendapat bahwa Hyo Lin seharusnya tidak menjadi kontesan Karena levelnya dia itu emang sudah level juri seperti itu Namun cinggup balik lagi ya, bagaimana konsep dari Queendom Queendom ini saya menunjukkan bagaimana kemampuan dari setiap grup Ini juga dapat menjadi tempat buat para artis-artis yang sudah bergabung ke dalam acara tersebut Untuk melakukan promosi Karena efek atau impact yang diberikan oleh Queendom juga lumayan besar Gitu guys Buat para Kpopers generasi keempat atau generasi ketiga Apakah kalian sudah tahu dengan Hyo Lin? Jadi Hyo Lin ini dulu merupakan leader dari grup yang namanya adalah Sistar Dan Sistar ini merupakan grup favorit aku nih guys Jadi untuk Sistar, mereka itu merupakan girl group pertama favorit aku Baru habis itu ada Girls' Generation, setelah itu ada 2NE1 Dan untuk Sistar, buat yang belum kenal Mereka ini merupakan grup grup yang bernama di bawah agensi Starship Entertainment Sudah tahu Starship itu loh, agensinya Aible Sama agensinya Uju Sonyo Dan untuk member, membernya itu ada 4 orang Mereka adalah Hyo Lin, Pora, Dasom, dan Soyou Nah grup ini memulai debutnya pada tanggal 4 Juni 2010 Dan telah menciptakan sejarah di dunia musik per Kpopan Mereka juga dikenal dengan jelokan Summer Queen Hal itu lantaran lagu-lagu mereka yang memang cocok dengan nuasa Summer guys Jadi gak heran kalau mereka itu diberikan jelokan Summer Queen Apalagi kalau mereka comeback itu pasti bertepatan dengan Summer gitu ya Dan kalau untuk hiphopers generasi masa lampau, generasi kedua Biasanya pas comeback Sistar itu bertepatan dengan pulang puasa Oh ya gak sih? Nonton MP-nya Sistar pas belum puasa Dan guys banyak banget tuh lagu-lagu Sistar yang patut kalian dengarkan Mulai dari Touch My Body, Alone, How Dare You, Shady Girl, So Cool, Push Push, Shake It Banyak banget sih Maybe ada yang mau nambahin langsung aja komen di kolom komentar Dan itu semua adalah favoritnya Mimin Kalau favorit kalian dari Sistar, lagu apa aja nih? Ntar komen juga ya Aku pengen tau Siapa tau kita punya kesamaan favorit Meski Sistar punya nama dan popularitas yang besar Mereka akhirnya bubar setelah kontrak mereka berakhir Nah pada tanggal 23 Mei 2017 Mereka dibubarkan Starship Entertainment menyatakan bahwa setelah Sistar merilis album terakhir di bulan Mei Aktivitas grup itu akan berakhir Menurut orang dalam industri, terungkap bahwa Hyorin dan juga Soyu akan mengejar karirnya sebagai seorang solois Sedangkan untuk Bora dan Dasom akan melanjutkan karir dalam dunia acting Banyak orang yang menjadi penasaran dibalik alasan bubarnya mereka Karena hubungan para member pun juga baik satu sama lain Gak ada cek cok cek cok Meskipun sebelumnya memang ada rumor yang menyatakan bahwa Oh membernya gak baik, membernya gak akur, makanya mereka bubar Tapi hal itu juga dibantah dan juga ditunjukkan langsung oleh para member Yang mana hingga sekarang mereka itu tetap menjalin hubungan yang baik Satu sama lain Bahkan mereka juga sering melakukan yang namanya kolaborasi dan challenge bareng Itu menunjukkan bahwa mereka itu fine-fine aja Nothing problem dengan hubungan mereka sebenarnya ya Ternyata nih guys, sebelum keputusan pembebaran mereka Ada diskusi tentang pembaruan kontra Namun menurut CGA.com Perwakilan Starship Entertainment mengungkapkan Bahwa Sistar memiliki aturan bahwa grup tersebut Akan bubar jika setidaknya satu orang ingin pergi Sumer itu kemudian mengatakan bahwa sang leader Yany Hyolin adalah orang yang ingin pergi dari grup, menjelaskan bahwa dia ingin lebih fokus pada karir solonya yang sedang berkembang. Seorang perwakilan dari agensi juga menjelaskan, sekarang atau nanti, keinginannya juga akan tetap sama. Meskipun mereka berpromosi sebagai girl group selama beberapa tahun lagi, saya pikir itu sebabnya dia memberanikan diri untuk bubar. Nah, meskipun Yorin juga terkenal dengan pokalnya yang luar biasa dan kemampuan kepemimpinan yang hebat, baik anggota sisar maupun agensi juga memutuskan untuk menghormati keputusan dari Yorin. Dan singgup pada tanggal 1 Februari tahun 2018, ada sebuah pemotretan antara Yorin yang dilakukan bersama dengan majalah Korea, namanya adalah High Cut. Jadi pada kala itu, majalah High Cut ini sudah memberikan gambar-gambar tentang Yorin dari pemotretannya bersama dengan mereka, dan pada kala itu mereka juga melakukan wawancara dengan Yorin setelah Yorin ini mendirikan agensi. Hebat kan? Yorin punya agensi loh, nama agensinya adalah Bridge. Wah, debak. Aku sebagai fans benar-benar proud atau bangga banget loh melihat Yorin, itu sudah punya agensi sendiri dengan hasil kerja kerasnya selama ini. Gila-gila-gila terbayarkan semua sih. Dalam wawancara bersama dengan majalah, Yorin juga mengungkapkan keputusannya untuk bersolo karir serta kenapa dia memutuskan untuk mendirikan agensinya sendiri. Meskipun menerima tawaran dari banyak agensi yang terkenal ya, Yorin juga menjelaskan saya tidak bisa mengatakan bahwa itu dikenakan saya punya begitu banyak hal yang saya ingin lakukan, jadi saya keluar untuk melakukan semuanya. Saya tahu bahwa apapun pekerjaan yang kalian lakukan kalian juga tidak bisa hanya melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan kan? Nah setelah debut, saya berpromosi selama 7 tahun. Bukan untuk diri saya sendiri ataupun orang lain, tapi demi Sistar. Karena itulah, saya memiliki banyak khawatiran tentang kehidupan sebagai Yorin atau Kim Yo Jong, yang merupakan nama lahir dari Yorin. Bukan hanya saya saja, tetapi kekhawatiran bahwa semua member juga. Kami berpikir dengan hati-hati, dan kemudian sampailah pada keputusan bahwa kami bekerja keras selama 7 tahun. Dan kami harus tetap berteman baik yang saling mendukung saat kami menempuh jalan masing-masing. Jujur, sebenarnya agaknya seksi melihat bagaimana pembubaran dari Sistar, mengingat mereka juga merupakan enggak grup favorit pertama aku, tapi aku juga paham kenapa mereka ingin bubar, dikarenakan mereka juga, yops, sudah punya jalan masing-masing seperti itu, dan menurut aku, ini adalah keputusan yang terbaik untuk mereka. Buat apa melanjutkan jika memang sudah tidak ingin, ya enggak? By the way, untuk lagu berpisah mereka yang lonely itu bagus banget loh, dan jujur aku agaknya saksi dengan lagu itu sekarang. Baby, I'm so lonely lonely, lonely Dalam Sistar ini juga pada akhirnya tidak bisa mematahkan kutukan 7 tahun. You know enggak sih bahwa di industri musik K-pop itu ada yang namanya kutukan 7 tahun loh. Kutukan 7 tahun ini, dimana ada grup yang nanti akan dibebarkan setelah 7 tahun yang mana biasanya kontrak mereka juga akan berakhir setelah 7 tahun Like that. Lalu guys, apa yang dilakukan oleh para member Sistar sekarang? Penasaran enggak? Kita mulai dulu ya dari Hyorin. Untuk Hyorin sendiri, dia itu sudah memutuskan untuk menjadi soloist. Dan seperti yang sudah aku bilang pada awal tadi dia sudah menirikan agensinya sendiri Nama agensinya adalah Bridge Dan yang berikutnya adalah Soyo. Untuk Soyo sama kayak Hyorin, Soyo itu memutuskan untuk berkarir sebagai seorang soloist. Dan dia juga beberapa kali sempat menjadi mentor di beberapa program let's say ada program Produce 48 Dan kalau enggak salah dia juga sempat sih menjadi mentor di Produce 8. Tapi cuma sebentar doang enggak sih? Dan itu sekarang dia itu bergabung bersama dengan agensi Big Planet Made Entertainment dan ini adalah agensi yang menaungi DBG Dan yang berikutnya adalah Dasom. Nah untuk Dasom, dia itu melanjutkan karir di bidang acting Dan untuk sekarang dia itu sudah bergabung bersama dengan agensi Story C Company yang juga menaungi sejumlah aktor dan aktris ternama di Korea Satang Mulai dari Kim Tae Hee dan juga So In Gok Dan yang terakhir adalah Bora Nah untuk Bora sama kayak Dasom, dia melanjutkan karir di bidang acting dan dia juga berada di bawah agensi Key East Entertainment untuk saat ini Nah singguh, sekian aja untuk pembahasan tentang sister kali ini. Maybe ada kalian yang mau request next time kita bahas tentang grup mana yang dari generasi kedua antara langsung aja komen di kolom komentar, aku pengen tau Nah guys, sekian aja untuk hari ini ya I'm Yusuf Kim pamit, aku mohon apkala dan kesalahan Baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya dan mungkin ada setelah informasi jangan suka-sukan Untuk kereksa aku dengan cara komen di bawah See you next time Annyeong Gamsahamnida Goodbye